Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MOVASUKET dengan tutorial selanjutnya bagaimana menggunakan alat menggunakan alat menggunakan alat menggunakan alat menggunakan alat baru di 3D model seperti di box objek atau bisa mencari lagi di cilinder objek, contohnya saya akan mencari new insert face di box objek ini, Anda bisa seleksi, dan setelah Anda bisa klik modif, Anda bisa klik insert, akan mencari new face di all face objek ini, Anda juga bisa mencari di spesifik lokasi, seperti saya akan mencari untuk cut this face, Anda bisa mencari opsi ini, pilih di sini, setelah Anda bisa menggunakan alat mencari untuk mencari new face, seperti ini, Anda bisa klik ok untuk mempunyai. Anda juga bisa menggunakan extrusion command untuk mencari region ini, di sini, mencari top, atau Anda bisa keren ke bawah untuk cut in this face, Anda bisa klik ok untuk mempunyai. Di objek ini, Anda bisa menggunakan polygon option, you can select this point. Next, I will click this cylinder objects and we can use a polygon option. You can select at this face. Now we can use insert tools to create new polygon at this face. You can click OK to apply. Now we can use again installation command. You can move to the top or you can move to the bottom here to cut this 3D model. Click OK to apply. So it's very easy to create new polygon or face in a 3D object with this insert tools. OK, enough today for self-cut basic tutorial how to create new face or polygon. If you have any question about this tutorial, you can comment below this video.